Hai anggota EXO PSSI Hassani Akhugani memberikan bocoran terbaru terkait proses naturalisasi pemain keturunan ia pun berharap pada DPR agar proses pelaksanaan sumpah menjadi WNI tidak lagi ada kendala namun sebelum lanjut pembahasan mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru sebetar dunia olahraga kalau sudah subscribe Mari kita lanjut Seperti diketahui PSSI sedang berupaya mempercepat proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia saat ini dokumen tiga pemain keturunan yakni Sanduals Jordi Amat dan Sein Patinama sudah berada di DPR akan tetapi belum ditindaklanjuti karena DPR masih memasuki masa reses atau kunjungan kerja di daerah pilihan menurut agenda DPR tahun ini 8 Juli hingga 15 Agustus 2022 adalah masa reses sehingga proses naturalisasi Jordi Amat dan Sanduals juga akan dilanjutkan per 16 Agustus 2022 EXO PSSI Hasani Apugani terbaru memberikan update naturalisasi melalui akun Instagramnya EXO PSSI itu memberikan bahwa sinyal pelaksanaan sumpah jadi WNI semakin mendekati kenyataan mudah-mudahan 22 Agustus mendatang ada kabar gembira dari Serayan semoga Jordi Amat dan Sanduals semakin dekat membelati timnas Indonesia tulis Hasani Apugani postingan itu pun langsung direspon oleh Jordi Amat dan Sanduals saya siap tulis Jordi Amat terima kasih Pak Hasani sambung Sanduals kabar ini tentu membuat ketua umum PSSI tetap optimis saat film SD September 2022 timnas Indonesia sudah bisa diperkuat oleh pemain dan naturalisasi Saya kira kalau sudah diperkir tidak lama lagi kata Muhammad Iryawan maka saya harap nanti di FIFA Misty mereka bisa ikut di timnas kita tambahnya timnas Indonesia rencananya akan melawan Kurakau India atau Hongkong di FIFA Misty September 2022 Muhammad Iryawan lebih lanjut menjelaskan bahwa ketiga negara itu yang sedang dijajaki nantinya ada dua negara yang jadi calon melawan timnas Indonesia untuk FIFA Misty tiga negara yang sudah jadi lawan tanding yaitu Kurakau orang kini cukup bagus kata Muhammad Iryawan kemudian berikutnya ada Hongkong dan India jadi tiga negara itu saja yang akan mengerucut menjadi dua negara jadi mohon sabar nanti akan dikomunikasikan lagi karena ada tawar menawar berkaitan dengan dua negara tersebut antara India dan Hongkong tutupnya bagaimana menurut teman-teman